I live like golden, yeah we're golden, baby we're golden, they're about to see it shine, it's more golden Tahap-tahap perkembangan Nah, perkembangan bahasa sendiri merupakan aspek universal yang berlangsung dalam suatu pola yang bertahap sebagai berikut Yang pertama, ada tahap pralinguistik Pada tahapan ini, anak atau balita sedang berada dalam usia 0,3 sampai 1 tahun Tahapan ini merupakan permulaan perkembangan bahasa yang dimulai pada usia sekitar 3 bulan Pada tahap ini, anak mengeluarkan bunyi ujaran dalam bentuk ocehan yang mempunyai fungsi untuk berkomunikasi Nah, anak mengeluarkan berbagai bunyi ujaran sebagai reaksi terhadap orang lain Pada tahap ini, anak atau balik ujaran dalam bentuk ocehan yang mempunyai fungsi untuk berkomunikasi terhadap orang lain Yang kedua, ada tahap halofrastik atau kalimat satu kata Nah, pada tahapan ini, anak atau bayim sedang berada dalam usia 1 sampai 1,8 tahun Nah, pada usia sekitar 1 tahun, anak mulai mengucapkan kalimat atau kata-kata pertamanya Suatu kata yang diucapkan oleh anak-anak itu harus dipandang sebagai satu kalimat penuh Mencakup aspek psikologis, ada intelektual, dan emosional, dan visional Untuk menyatakan mau atau tidaknya terhadap sesuatu Nah, sekarang Ada yang ketiga, yaitu tahap kalimat dua kata Nah, pada tahap ini, anak berada dalam usia 1,8 sampai 2 tahun Pada tahapan ini, anak mulai lebih banyak kemungkinan untuk menyatakan maksud Dan berkomunikasi dengan menggunakan kalimat dua kata Dengan dua holofrastik yang dirangkai cepat Misalnya, anak mengucapkan kucing papa Atau bertanya, itu kucing milik papa Dan sebagainya Pada tahap ini, belum menggunakan inflex Artinya, kata kerja atau verbal Yang digunakan tidak mempunyai penanda waktu atau jumlah Atau kata benda, yang bisa disebut non-mina Yang digunakan tidak menggunakan akhiran jema Halo teman-teman, saya Adisa Marwal Tavia Akan menjelaskan tentang tahap perkembangan bahasa Dan saya akan mulai dari nomor 4 Yaitu, tahap perkembangan tata bahasa Yang dialami oleh anak umur 2 sampai 5 tahun Di tahap ini, anak mulai terlihat pembendaharaan katanya Otak anak sangat sensitif Dalam menerima informasi yang diperoleh dari lingkungannya Nah, yang menarik dari tahap ini adalah Keterampilan anak dalam mengadakan diferensiasi Dalam penggunaan kata dan kalimat Nah, selanjutnya adalah tahap kelima Tahap perkembangan tata bahasa menjelang dewasa Yang dialami oleh anak umur 5 sampai 10 tahun Pada tahap ini, anak sudah dapat mengembangkan struktur tata bahasa Menjadi lebih rumit dan kompleks Anak sudah dapat melengkapi kalimat Kosa kata bertambah, dan lain-lain Pada tahap inilah kemampuan anak Dalam berbahasa meningkat secara pesat Ayo, Nek, berangkat ke sekolah Udah hampir telat lho Yuk Kayak durut Kamu kenapa? Gak suka Ayo, sepuluhnya pakai dulu Tandanya taruh Lho, kita pulang ke sekolah Masuk kak, adek berukannya pakai warna biru Lho, kan mau sekolah Masuk pakai sendal Jelek Ya kan ini belum pergi, sayang Kalau sekolah, pakenya Sepatuh Terus warnanya hitam Gitu Lanturnya kayak gitu Tapi hati gak duka Gak apa-apa, nanti pulang sekolah Kita pakai lagi Pergi kemana, yuk Nanti ya Tapi sekolah dulu Pakai sepatu ya Ya Oke Oke Pakai seluruh Aduh Jangan marah gitu lah Mak Masya Allah Sabar ke Allah Eh Pakai sekolah ya Setiap waktu Nah, yang terakhir Yaitu tahap ke-6 Tahap kompetensi lengkap Yang dialami oleh anak umur 11 tahun sampai dewasa Pada masa akhir anak-anak ini Pembendaraan kata terus meningkat Nah, gaya bahasa mengalami perubahan Dan seseorang semakin fasih Dalam berkomunikasi dengan bahasa Halo guys Dari mana? Dari rumah Oh, lama di kelihatan Aku di rumah aja sih Eh, ada aku baru loh Hadeh yang urutain Eh, disini tuh ada Ada aplikasi baru Keren loh Eh, kamu mau main TikTok gak? Yuk kita TikTokkan bareng yuk Coba yuk Aku yang pegang HP-nya aja nih Enggak, kita bareng-bareng pokoknya Ayo Ayo, aku pasang aja sih Yuk, itu masih kita kan dimana Eh, disini aja Depan-depan Halo guys Sekarang aku mau mengenali teman-teman aku Dari kelompok tiga By the way, nama aku Restri Dan ini temen aku Namanya Puput Oh iya Halo Puput Ini dan Ini temenku namanya Halo, nama aku Iqbal Halo Iqbal Ini siapa ya? Hai, perkenalkan nama saya Ratna Dan ini Halo Yang terakhir adalah Tafira Halo guys Terima kasih Bye Dadah Mua Sub indo by broth3rmax